Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdiamawam Nakampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat Terkait dengan cara Registrasi user span extension Tauspan X tahun 2024 Kementerian Keuangan Untuk buku petunjuk manualnya Dan contoh ISKA Bisa kawan-kawan atau bapak ibu download Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Ada pun catatan penting yang harus diperhatikan Dan silakan dikonfirmasi ke KPN setempat Yang pertama untuk format ISKA penunjukkan Jika ada format yang khusus atau format yang baku Silakan nanti ditanyakan kepada KPN setempat Di sini yang kami contohkan dari sahabat kami Man 2 Kediri Dan yang kedua untuk easernya Apakah boleh non-nice in yang diregistrasi Silakan nanti ditanyakan juga dengan KPN setempat Untuk teknis atau alurnya Di sini kami coba bacakan terlebih dahulu Untuk registrasi level SATKAR Yang pertama SATKAR membuka link register melalui OMSPAN Setelah itu mengisi forum registrasi yang sudah disediakan Dan mengirim ajuan Lalu KPN setempat melakukan open-open Dan aktifasi akan dikirim melalui email yang didatangkan oleh SATKAR SATKAR membuka email yang sudah diaktifasi tadi Setelah SATKAR melakukan transit password dan coba lucid Kita coba langsung praktikan saja ke OMSPAN Bagaimana gambarannya atau simulasinya Silakan nanti diaksis OMSPANnya masing-masing seperti biasa Di bagian awal Beranda awal ada tampil halaman seperti ini Ini baru muncul kawan-kawan dalam beberapa hari ini Mulai registrasi SPAN extension Tinggal klik register Otomatis akan langsung diarahkan Kita melakukan aksi di bagian ujung Sesuai dengan tenggolnya Tenggolnya juga otomatis ini SATKAR Tinggal klik di bagian aksinya Klik register Kita akan diminta mengisi prompt yang tersedia di sini Isiannya cukup singkat Ada nama lengkap Email Pastikan email di sini Nanti yang dimasukkan email aktif Bisa menerima pesan kompirmasi Dan emailnya tentunya bisa dibuka Jangan sampai lupa passwordnya Di sini untuk loginnya Ada metode-nya Bisa menggunakan metode NIP Untuk masuknya nanti bisa menggunakan NIP atau NIC Silakan ada dipilih untuk login metode-nya Atau cara masuknya Jika menggunakan NIP Silakan pilih NIP Di sini silakan diisi NIP dan juga NIC Untuk di sini Sudah terkunci sesuai dengan tenggolnya masing-masing SATKAR Begitu juga dengan di bawah di sini Nama SATKAR-nya Di sini juga kayaknya terkunci SATKAR operator Jadi yang diisi nama lengkap Email NIP Dan juga pilihan masuknya Dan terakhir tentunya mengupload iska pengguna Terkait iska pengguna tadi Sudah kami sampaikan di awal Kami ada contoh Dari sahabat kami Madengasa alias Negeri 2 Kediri Silakan nanti digunakan Jika formatnya tidak baku Jika ada format baku atau format khusus Dengan KPN Silakan gunakan format yang Seharusnya Dibuat oleh KPN Ini sekedar contoh saja untuk iska-nya Seperti ini Dan juga tadi kami sampaikan juga di awal Apakah di sini Non-ASN bisa melakukan registrasi Yang jelas di sini untuk ASN Karena ada isian NIP Setelah itu Kown-kown setelah diisi Tinggal klik simpan Setelahnya KPN akan melakukan Apo-repa Jika sudah ada Apo-repa KPN Tinggal di-check Nanti di email kita Adapkan tadi Konfirmasi Setelahnya Beserta membuat Use Password Dan setelahnya Tinggal coba login Oke sekiranya Seperti itu Kalian-kalian tambah peribu Yang kami sampaikan Persempatan singkat Dan cepat kali ini Mohon maaf Jika dalam penyelesaian Dan penyampaian kami Terdapat kekurangan Kapahi 8 Akhirnya Kami sudah ada ucapan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam